Halo teman-teman, apa kabar ini semua? Tentunya sehat ya Ayo, hari ini kita mau bikin makan siang atau makan malam Apa itu? Tentu mau tau ya resepnya ya Di sini resep-resepnya Nah teman-teman, di sini aku punya bawang bombay sisa ya Sisahan bikin cincin Bombay cincin ya Di sini ada 100 gram Dan ini wartel Ada 100 gram wartel Kentang 400 gram Lanjut, kita mau cincang dulu Ini Bawang-bawangnya kita cincang dulu karena berantakan ya Bukan cincang, kita potong-potong begini pun boleh lah ya Nah ini sudah selesai ya Langsung kita pindahkan ke piring Langsung ini wartel kita parut Wartelnya sudah Ini kentang kita parut Nah ini selesai sudah ya Ini saya kasih garam, 1 sendok teh Langsung kita campurkan agar tidak hitam Biasa kok kentang Langsung dikupas Kalau nggak kasih air bisa hitam ya Ini langsung kita kasih garam Nanti kita peras airnya Kita buang ya Langsung kita peras Teman-teman ini sudah selesai ya Langsung saya ke kuali Ini yang saya tumis cuma bawang bombay ya Bawang bombay sama wartel Karena wartel keras Ini aja yang saya tumis Langsung kita masukkan wartel Nah teman-teman ini sudah ya Sudah layu Kita amatikan api Angkat Langsung kita tuang ke wadah yang besar Kita masukkan ini kentangnya tadi Kita aduk dulu ya Kasih rata ya Penyedap rasanya Saya pakai 2 sendok teh Bericap bubuk Saya pakai ini saja 1 sendok teh Ini kita aduk-aduk begini Biar rata ya Langsung di sini saya punya telur Masukkan telur Kita lihat 3 butir cukup nggak ya Kalau nggak cukup nanti kita tambah lagi 3 butir begini pun sudah cukup Kalau mau pakai 5 juga boleh Nggak mau juga boleh Ini minyaknya secukupnya ya Begini aja sudah cukup Nggak usah terlalu banyak Jadi kita memakai sendok Kita kalau punya cetakan itu yang Seperti bikin kue punya itu ya bisa ya Nah Itu lebih cantik Nah teman-teman ini Kalau teman-teman nggak mau goreng pakai minyak Juga bisa ya Untuk sarapan sehat Tapi ini juga saya pakai Suma sedikit minyaknya Nggak masalah ya Nah ini langsung kita bisa balik Jadi kita jangan sia-siakan Tempat yang kosong ya Ini apinya api kecil ya Biar kentangnya matang Nah teman-teman ini lagi hujan ya Lagi hujan Jadi ini kita gorengnya ini ya Gorengnya jangan terlalu hangus Api paling kecil Jadi pas dia matang Ini sudah oke ya Nah teman-teman ini gampang ya Masaknya untuk sarapan pagi dan makan malam juga enak sekali Oke Nah teman-teman disini aku punya tempe ya Ini tempe 500 gram Tepung mesenanya atau tepung tapioca boleh 50 gram Telurnya 3 butir Ini saya pakai keju ya Mau diparut nanti Ini 100 gram keju Bumbunya Bumbunya ini 2 butir Bawang merah Kemiri 3 butir Cabainya 10 biji Ini bawang putih 1 butir tapi besar ya 1 siung Oke lanjut kita mau Ke ini dulu ya cabainya Mau kita giling dulu Ini bumbunya mau saya giling dulu Saya kasih garam 1 sendok teh Secukupnya lah ya teman-teman ya Penyedap rasanya Saya pakai 2 sendok teh Biasa Kita ini generasi penerus Penyedap ya Ini saya giling dulu Tapi gak usah giling terlalu halus ya Soal giling-menggiling ini Ini nomor 1 Namanya Ini anak kampung biasa ya Karena orang desa Menggiling Paling pinter Tapi Ini bagi gilingan yang begini nih Baru bisa ya Yang di Kalau Jakarta pakai kan yang itu ya Yang bengkok gitu ya Saya gak bisa Gak bisa pakai Gak pinter Ini udah oke Ini tempenya begini ya Karena sudah ada Berapa hari di kulkas Sudah 3-4 hari ya di kulkas ya Jadinya Gak masalah Ini kita potong begini Ini kita giling dulu Nah teman-teman Ini begini aja ya Jangan sampai terlalu halus banget Nanti gak terasa kalau dimakan Ini udah kita pindahin ke wadah Lanjut aja langsung Kita Paru dulu kejunya ya Ini paru dulu keju Begini ya Jangan terlalu kasar Nah ini begini ya Lanjut tepung kita masukkan Langsung telurnya kita Pecahkan Langsung kita aduk dulu ya Aduh kasih rata ya Disini saya tambahkan air 50 ml dulu saya masukkan ya Ada 100 ml Saya masukkan 100 ml dah Oke Kita aduk sampai rata ya Nah teman-teman ini Adonannya masih kurang telur ya Saya tambahkan lagi disini 2 butir telur Biar lebih manius gitu ya Nah teman-teman mau begini ya Nah dia kelihatan Nah ini begini Adonannya Oke Kita langsung goreng Langsung goreng ke minyak panas ya Mau bikin kecil-kecil juga boleh ya Ini eni gak sabar Jadinya bikinnya besar-besar Oke Nah teman-teman kita goreng Jangan terlalu api besar ya Oke api sedang aja Nah Tempe kan sudah mateng ya Baru jadi tempe Ini kita goreng Agak kering Nah teman-teman ini begini ya Kita gorengnya Sampai dia benar-benar kering Mantap sekali nih Wow Kita goreng semua Begini Sampai selesai ya Nah teman-teman ini gorengan terakhir ya Ini sudah selesai Kita angkat Matiin api Nah teman-teman gampang bikinnya ya Tiga bahan kita aduk-aduk jadi Makanan yang lezat Nah teman-teman gampangnya bikinnya ya Jangan lupa Untuk mendukung terus channel N Tangerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video N Tangerang bermanfaat Terima kasih